Ini adalah senjata kelima dari Brutal Legend Scene of Sloth Dan hari ini aku telah membuat Scene of Sloth Evolution Karena kemarin aku janji Kalau Bang Samsul komen di video ini Aku akan membuat versi evolusinya Sebagai pria yang menepati janji Hari ini akan kubuat Buka blockbench Bikin proyek baru Cari referensi Dan Taruh cube disini 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 juga jangan lupa Kalau modelnya sudah beres Kita akan Memberi model itu Sebuah tekstur Disini Aku menggunakan 3 warna Hitam Kuning Dan juga ungu Kita warnain di bagian sini Dan dengan kekuatan editing Semuanya akan beres Dan jangan lupa Kasih outline nya juga Pasti diantara kalian Ada yang nanya Bang Cara bikin outline nya gimana Jadi pertama Kalian ke plugin Dan download plugin yang namanya Outline create Bikin cube Jangan lupa kasih tekstur Kalau udah Klik cube nya Ke tools Terus pilih Create outline Kalian atur Ke 0.1 Semuanya sudah beres Kita masuk ke dalam In game nya Halo semuanya Nama aku Reva Dan selamat datang Di video Batex Bagi-bagi tekstur pack Dan hari ini Aku akan membagikan Scene of slot Versi Evolusinya Dan ya bentar Aku lupa Masang resource pack nya Kayak biasa Nah disini Aku sudah pasang Cuy Nah disini Jadi Malah disini Disini mulu Jadi aku disini Sudah masang resource pack nya Anfield Kita ambil Anfield kayak biasa Terus Item dasarnya Itu diamond sword Jadi disini Kalian tinggal Scene of slot Eh bukan evolusi deh Awakening Awakening Nah ini dia Outline nya Lihat outline nya Di senjata ini Ini spesial Kenapa Karena disini ada Outline Outline Kayak kartunis-kartunis gitu tuh Kayaknya kurang gede deh Sabar Kugedein dulu Nah ini dia Setelah kugedein Jadi Ini tuh Style nya Ya style-style Inilah ya Style-style vanilla Karena dari Bawaannya langsung Itu style nya vanilla Pak Pak Ya rada-rada Aneh ya Ngegedok gitu ya Pak Nah Agak aneh Tapi yaudah Gapapa Ya disini Kayak biasa Disini cuman Kayak sword nya aja Kalau kalian pengen RPG nya Kalian bisa beli Woy Jangan ngebajak Nah kalau kalian pengen Custom juga Kalau kalian pengen Custom nih Senjata ini Kumahabardak Gimana belinya Nah Betul Reva Store Menjual beberapa produk Tentang bank craft Kalian bisa beli model Bisa beli Tekstur Bisa beli RPG pack Kayak gini Gila coy Update Update store Pegang senjata Brutal legend Nih nih Lihat nih senjata gue nih Mau infokan war P War Sini war Jadi disini Kayak biasa Disini cuman Modelnya Kayak kemarin ya Nggak ada skillnya Jadi Ya kalau kalian pengen Skillnya Kayak bilangku tadi Kalian bisa beli ya Bang MCPE Kapan bang Bang MCPE bang Bang MCPE Bang MCPE kapan bang Ya aku buatin MCPE nya Nah disini Mungkin kalian bertanya-tanya Bang MCPE nya versi berapa sih Nah aku Disini Bawaan dari Minecraftku Yang Yang MCPE 1.20.71 Scene offload Yang kemarin Kita pake yang ini Scene offload Opening Kita dabblin Yes Play Nah disini aku udah Di MCPE nya nih Kita lihat lagi Ya Ada yang baru Scene offload Opening Kita ambil Boom 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 Gila Ke upgrade Berapa persen ya 30% menurutku Jadi ini tuh Di kanan Perbedaannya tuh Perbedaan saat jalan Yang baru Dan Yang lama Dan ini juga ya Terserah Kalau kalian mau dipake Buat RPG kalian Dan please Bagi kalian Yang ngambil teksturku Teksturku Jangan dijual ya Bang Jangan dijual bang Please banget nih Gue yang buat Lu yang ngejual Terutama yang di tiktok Jangan dijual Jangan ngejual Tekstur orang Kalau kalian Ngeliat tekstur ini Kalau kalian Ngeliat Model ini Ini buatanku Kalian hafalin aja Style gue itu gimana Modelku gimana Oh modelnya ini Eh kayak mirip sesuatu nih Kayak punya bang repa Nah ingetin Kalian search Kalian cari Di revam sih Kalau kalian pengen Aku aja gak ngejual bang Aku gratisin bang DMCP sama java bang Masa kamu udah jual bang Tinggal ngambil Download Terus jual bang Jadi disini One hit semuanya Karena damage 20 Jadi yang kemarin itu Damage 12 Dan sekarang Damagenya 20 Dan ya sudah Seperti biasa Ini gak ada password Dan mungkin ini Buat 3k Penonton lah ya 3k Dan challenge Apa lagi nih Mungkin kalian Ada challenge lagi nih Buatku nih Kayak kan kemarin kan Kalau samsul komen di video itu Aku bikin evolusinya Dan sudah Kalau ayun komentar Ichiki Aku bikin Opening gluttony Let's go Jadi mungkin Terima kasih semuanya Sudah menonton Dan nama aku Reva Dan sampai jumpa lagi Di next stream Atau di next video Bye bye Let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax